Pertarungan Pilkada di tahun 2024 sudah mulai dibuka. Kisoka yang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, tak luput menjadi salah satu target pasangan calon gubernur dalam mendulang suara di hari pencoblosan. Ayrin Rahmidiani, mantan wali kota Tangerang Selatan yang ikut mencalonkan diri sebagai gubernur Banten bersama Ade Sumardi, melakukan melusukan dan sosialisasi di tujuh desa kecamatan Kisoka. Melusukan dan sosialisasi yang dilakukan oleh calon gubernur Banten dari Partai Golkar ini berlangsung pada hari Kamis 3 Oktober tahun 2024. Ditemani oleh anggota DPR di Provinsi Banten Bapak Wahyu Nugraha, Ayrin bersama team pemenangan menyambangi warga di tujuh desa yaitu Desa Karangharja, Karenang, Bojongloa, Selapajang, Karingin, Kisoka, dan Desa Jinjing Kecamatan Kisoka Kabupaten Tangerang. Salon gubernur Ayrin Rahmidiani yang diusung oleh Partai Golkar dan PDI Perjuangan Nomor Urut 1 adalah publik figur populer di kalangan masyarakat. Ini dapat dilihat antusias warga dalam menyambut kedatangan beliau. Berikut keterangan calon gubernur Banten Ayrin Rahmidiani setelah berusukan di tujuh desa. Hari ini ada tujuh desa. Ini kan di desa ya, program desa akan seperti apa? Ya pasti membangun dari desa. Itu saya di tempat masing-masing. Itu untuk desa Kabupaten Tangerang ini kan secara insesatur sudah baik. Yang menjadi persoalan yang saya temukan di Kabupaten Tangerang itu adalah persoalan soal-segolahan. SMA-SMK yang belum mencukupi yang negeri dibandingkan dengan khususan SMP. Tentu ini bagaimana kita membangun SMP-SMK Negeri Baru, menambah ruang kelas, tapi dengan prinsip tidak boleh memakai sekolah-sekolah. Dan juga ada kerjasama dengan sekolah-sekolah di mana bagi masyarakat bagi masyarakat yang penting masuk ke dalam kawasan warga-kawasan, maka kita resursi di bawah jasa. Selesai dengan standar yang ada di sekolah negeri, sehingga bisa mengurangi beban biaya anak-anak yang buat sekolah-sekolah. Yang pasti kan pendidikan, yang kedua isai kesehatan. Rata-rata kan di sini secara insesatur, biasanya kesehatan sebenarnya ini. Ada puskesmas, rumah sakit negeri swasta, tapi ternyata Kabupaten Tangerang walaupun juga UHC belum 100% seperti di Tangerang Selatan. Sehingga nanti kita akan berdasarkan dengan Bupati, ada program bantuan keuangan ataupun program bantuan pemberian untuk iuran BPJS bagi masyarakat di Kabupaten Tangerang. Dan yang paling penting juga kalahnya adalah tentang lapangan. Karena secara hitungan terbanyak itu pengangguran ada di wilayah pemberian Tangerang. Padahal industri banyak. Tentu adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja, transparansi, pembukaan lapangan kerja, tapi juga melatih anak-anak jaga masyarakat yang orang-orang dengan pelayanan kerja, sekolah lokasi, dan juga mendorong anak-anak muda untuk bisa intrapreneur menjadi pekerjaan dan peningkatan para pelaku PMP. Sampai kini itu juga akan meningkatkan lapangan dan peningkatan lapangan. Nah, semoga calon gubernur Banten Airin Rahmi, Biani dapat menjadi gubernur Provinsi Banten terpilih, dan dapat merealisasikan janji-janji politiknya terhadap masyarakat. Terima kasih sudah menyaksikan CDB Oficial Channel hingga akhir. Sampai bertemu lagi di cerita dan berita berikutnya.